Halo yahobus semuanya jadi banyak banget yang komen di vt-vt ku bang kapan ke nias barat? bang ayo ditunggu ke nias barat jadi kawan-kawan sebenernya aku udah sering ke nias barat itu terhitung 3 atau 4 kali dan hari ini kita bakal ke nias barat lagi karena kita ada kerjasama bareng teman-teman relawan pengajar muda dari Indonesia mengajar yang sekarang bertugas di nias barat jadi mewarnai Indonesia diminta bantu untuk mewarnai atau membuat mural di beberapa sekolah tempat mereka mengabdi seperti biasa di perjalanan kita selalu disuguhkan pemandangan pemandangan yang indah yang luar biasa dan kali ini kita bakal istirahat di sebuah jembatan yang katanya jembatan paling panjang terpanjang di Peronias iya benar sekali jembatan Idane Oowu yang ada di kecamatan Oowu kita istirahat buat minum sambil merenggangkan kaki karena lumayan capek di perjalanan dan kita udah tiba di lelua kita belok ke kiri lanjut ke nias barat dan seperti biasa kalau di nias barat kita selalu disuguhkan jalan yang lumayan jelek karena gak terlalu terburu-buru kita singgah dulu di pantai Valaite yang ada di sekitar lahusa nias barat siapa yang udah pernah ke pantai ini pemandangannya cukup bagus tapi sepi pengunjung teman-teman ada yang udah pernah kesini gak? coba komen di bawah di pantai ini ada spot batu tapi pas kita kesana itu ada yang lagi buat video pre-wedding jadi kita gak bisa foto-foto disana ini aku juga singgah di sekitar Tegimbegi kalau gak salah foto di rumah adat dan melanjutkan perjuangan untuk melewati jalan jelek dan kita udah sampai di Simpang 3 disini kita singgah untuk beli minum sebelum melanjutkan perjalanan ke Onolimbu di jalur ini jalan lumayan udah bagus tapi ada beberapa titik yang lumayan juga dan ini dia jembatan Lahemi aku suka sekali melewati jalur ini karena masih ada beberapa rumah adat yang bisa kita lihat persis di tepi jalan posisinya dan gak terasa kita udah tiba di ibu kotanya Nias Barat ini aku mesh banget sama suasana kotanya ini tertata rapi, bersih, hijau dan yang paling bikin aku salut ada trotoar untuk pejalan kaki dan itu bersih sekali ya walaupun di pelosok Nias Barat masih banyak sekali jalan yang rusak dan tidak terasa kita udah tiba di posko teman-teman Indonesia mengajar setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan di Kahili Sangawola, Kecamatan Ulu, Moro'e karena kita akan mengecat sekolah pertama disana sampai jumpa di part 2 Yahobu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati